Halo kemarin kita sudah bahas tentang Barbarian Kickers ya, sekarang adalah versi yang Pak Degianto cuy Oke langsung aja kita ke contoh yang pertama ya, jadi gue bakalan menggunakan Babang Rian dan Pak Degianto ya Nah untuk spellnya kalian bisa tiru aja kayak gini, dan untuk bantuan kalian ya kalian bisa menggunakan Bowler ataupun PK atau Valkyrie ya Dan jangan lupa juga untuk menggunakan Poison spell dari CC nya cuy Nah untuk equipmentnya kalian bisa menggunakan Gempa dan untuk ratunya menggunakan Giant Arrow cuy Oke langsung aja kita ambil contoh pertama ya, kita ambil di farming bentuk base nya kayak gini ya, dari atas dan dari bawah Nah cara pertama adalah kamu harus tandain dulu yang namanya isi CC dan juga posisi ratunya ya Nah karena posisi ratunya disana, kita bisa mulai aja dari arah sini ya Tapi sebelumnya kita harus mulai dulu dengan menggunakan Archer ya, jadi itu Archer nya itu di setiap pojok sini Karena disini ada Builder, kalau misalnya nanti gak dihancurin duluan, ya nanti ujung-ujungnya kalian bakal limit ya, atau lama lah ratanya Oke pertama kamu turunkan dulu Pak Degianto ya, tapi caranya itu kamu harus nunggu Builder nya hancur dulu ya, jadi kamu harus sabar dulu sih Oke sudah hancur, barulah kamu bisa turunkan Pak Degianto ya, di masing-masing kanan kiri, 2, di tengahnya 4 Nah kalau sudah kamu taruh aja hero kalian sama CC nya ya, nah untuk penggunaan si Babang Rian ya, Barbarian Kickers kamu taruh aja di defense yang sekiranya berbahaya Misalnya kayak Cenon gitu ya, nah sebelumnya disini kita kasih Rage Spell dulu, gue kasih Jump Spell, kemudian gue bakalan taruh Healing Spell di bagian tengah ya Kalau sudah langsung aja di Ability Rajanya untuk membuka base bagian sana, kemudian kamu kasih lagi Rage Spell ya Nah kalau sudah, kamu tinggal bermain aja Babang Rian nya cuy, jadi taruh aja setiap 1 defense itu 1 Habis itu ngapain bang? Yaudah, gini doang, simple kan? Jadi ini sebenarnya kayak kalian tuh bermain apa ya, Gowipe Tapi Golem nya diganti Pak Degianto dan Wizard nya diganti sama Bang Rian cuy, dan untuk PK nya, ya gak ada Jadi ini kayak apa ya, Golem Wizard gitu intinya, tapi dia yang versi bolanya cuy Oke kita lanjut ke base yang kedua ya, atau serangan kedua, bentuk base nya kayak gini, ini dapet yang Olmec ya, lumayan lah Olmec ya, menemukan di farming Oke pertama kita tandain dulu isi CC dan Hero Ratunya, nah karena Hero Ratunya di sebelah sana, kita bisa mulai aja dari arah sini Sesimpel itu ya, cara membaca base dan menentukan arah pasukan Pertama kamu taruh dulu Pak Degianto nya, di bagian mana ya, sini 2, kemudian kamu taruh lagi di bagian sini 2, untuk motong bagian sana Kalau sudah taruh di tengah 4, kemudian kamu kasih Hero Raja Beban, kemudian kasih Bowler nya, kemudian kamu kasih Ratunya Kalau sudah kamu kasih di bagian sini Bang Rian nya ya, ini Bang Rian taruh sana, kalau sudah kamu turunkan spell ijo ya, maksudnya jump spell, kemudian rage spell Nah kalau sudah di bagian tengah ya, deket TH nanti gue bakalan taruh healing spell ya, oke sabar dulu, oke taruh sekarang aja Nah kalau sudah kayak gini, kamu tinggal main lagi rage spell nya di bagian tengah ya, deket TH sini, nah Udah kayak gini, yaudah Bang, sesimpel itu gitu, kamu tinggal bermain aja yang namanya Barbarian Kickers di setiap defense yang sekiranya bahaya gitu Udahan gitu ya, gampang banget cara makanya ya Iya Bang gampang, tapi pas gue praktekin kok bintang 2 Ya berarti cara lu salah Oke kita lanjut ke versi kedua ya, ini namanya Pak Degianto, Babang Rian, dan juga Mbah Witches ya Jadi tuh spell nya gue bakalan gunain skeleton spell ya, ini agak unik cara mainnya Dan tuh isi CC nya, kamu bisa menggunakan Witches nya 2, dan kalau misalnya gak ada Witches, kamu bisa pakai aja yang namanya PK atau Palkry Dan untuk equipment nya masih sama, gak ada yang aneh-aneh, gue menggunakan gempa dan giant hero cuy Oke langsung aja kita ke serangan selanjutnya ya, di serangan ketiga, oke bentuk base nya kayak gini dari atas dari bawah Langkah pertama sama aja caranya, kamu tandain dulu yang namanya isi CC, kemudian posisi hero ratu Nah karena posisi hero ratunya ada di bagian sini, kita bisa nyerang aja dari bagian sini, sudah ya, sudah ketebak tuh jalurnya Nah step pertama atau langkah pertama, kamu turunkan Pak Degianto di sebelah sini 2, kemudian di sini 2, disusul sama Mbah Witches nya 2 ya, kanan kiri, kemudian memang widget nya 1 Nah kalau udah kayak gini, kamu taruh sisanya di bagian sini semua ya, nih Kamu kasih hero raja, kemudian kasih hero ratu, sama isi CC nya, nanti masuk ke tengah Dan selalu sisakan untuk pasukan ini ya, ini kamu sisain aja di bagian akhir atau di situasi tertentu saja cuy Nah di bagian sini kamu bisa taruh aja skeleton spell untuk membantu pasukan, kemudian kasih Bang Rian ya Yang kiri juga sama, kemudian kasih rage dan ability hero rajanya ya Loh, ini rajanya malah kesana, gimana sih disuruh masuk ke tengah malah kesana Oke, kalau sudah kayak gini, kamu tinggal taruh aja yang namanya apa ya, jump spell, gue bakalan taruh sini aja, oke nice Nah kalau udah, yaudah nih, kamu tinggal taruh sisa-sisa pasukan kalian dan spell-spell kalian ya Udah sesimpel itu ya, cara menggunakan pasukan yang satu ini Oke, kita lanjut ke serangan terakhir ya, serangan keempat Nah jadi bentuk base-nya kayak gini ya, ini base-nya pasaran banget ya, gue sering banget nemu di war ataupun farming kayak gini ya Pertama kita bakalan tandain dulu isi CC nya dan posisi hero ratunya Nah, karena posisi hero ratunya ada di bagian sini, kita bisa mulai aja dari arah sini ju Sisi simpel itu ya, cara menentukan arah pasukan Oke, seperti biasa, kita turunkan dulu Pak D. Gianto di sebelah kanannya dua, kemudian disini kasih dua, sisanya di bagian sini Sudah kamu kasih embah witchesnya kanan-kiri, kemudian sisanya disini ya, sama CC nya Kamu kasih beberapa wizard lah, di belakangnya sisain beberapa Dan hero nya langsung masuk aja ke bagian tengah ya Nah, abis itu, yaudah, kamu tinggal taruh aja beberapa barbarian kickers di bagian sini misalnya Untuk bantuin pasukan witches kalian, setelah itu kamu taruh skeleton spell di bagian exbow Gue kasih jump spell, disana ada CC nya, wah CC nya kayaknya mengerikan ini ya Ada apa ini? Kayaknya ada suara hunter, wah bahaya nih Berarti hero rajanya langsung di ability saja ya, sayang sekali cuy Jump spellnya gak terlalu ngefek berarti di bagian sana, tapi gak apa-apa Yang penting kita bisa menghancurkan pusatnya lebih cepat ya Dan setelah itu, kamu turunkan skeleton spell di bagian bawah Abis itu, yaudah deh, kayak biasanya Oke cuy, gitu dulu untuk yang versi TH9 dan untuk versi TH10, gue bakalan upload besok ya Soalnya kalau misalnya gue upload sekarang, ya waktunya kurang cukup boh geng Oke gitu aja, semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya cuy Sampai jumpa di video selanjutnya cuy